Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur mengancam akan menutup sementara pabrik tekstil PT Unitama Jaya Lestari. Pabrik tersebut diduga melanggar aturan pebuangan limbah yang mencemari lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur merespon cepat dan tegas terhadap keluhan masyarakat terkait kebocoran limbah pabrik tekstil PT Unitama Jaya Lestari di Kampung Panuusan, Desa Sindang Raja, Kecamatan Soekaluyu, Kabupaten Cianjur. Setelah sidak minggu lalu, Dinas Lingkungan Hidup terus memantau perkembangan produksi dan aktivitas pabrik. Pihaknya juga sudah mengambil sampel air sungai yang diduga tercemar limbah pabrik sebagai penguat data dan analisa untuk uji laboratorium. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur, Akos Koswara, sambil menunggu hasil tes laboratorium pada 9 Oktober, pihaknya menegaskan agar manajemen pabrik segera menyelesaikan permasalahan dalam waktu seminggu, terutama terkait instalasi pengolahan air limbah yang masih bocor. Di pahal pabrik tersebut telah mencemari lingkungan sekitar yang akan berdampak serta merugikan lingkungan dan masyarakat. Jika pihak perusahaan tidak mengikuti aturan dan masih membandel, Dinas Lingkungan Hidup akan menindak tegas dengan menutup pabrik untuk sementara. Kita sepakat dengan perusahaan, perusahaan ini akan kami dipermaskan untuk dihitung sementara sampai dengan ada integrasi yang memadai. Itu dari pihak perusahaan sendiri sudah bertemu belum? Atau berusaha untuk menelusani? Kita pernah pada waktu beberapa lalu membahas mengenai UKLTL, dan salah satunya di dokumen itu sudah lengkap, menjadi masalah sekarang bahwa dokumen itu belum dilaksanakan sepuluhnya. Jika nanti seminggu kita coba berikan waktu kalau masih mencemari lingkungan, seperti yang disepakati tadi dengan Komisi 3 dan perusahaan, kita akan memaksikan untuk dihitung sementara. Jika tidak mengikuti prosedur terkait limbah yang sudah tercemar, menurut Permen LH No. 7 Tahun 2014 mengenai pencemaran lingkungan, perusahaan bisa disangsi denda 5 miliar rupiah.